Halo Coy, balik lagi bareng kita di Bedas Sofa. Kita sekarang udah gak bedah sepatu lagi. Sekarang kita bedah sofa. Jadi sebenernya kita balik bikin konten lagi. Udah gak mau bedah sepatu. Bedas sofa baru kita nih ya. Kita mau pamer nih sofa baru kita. Hasil adsense kita nih yang 500 subscriber. Thank you buat 500 subscriber yang udah bantu subscribe kita. Akhirnya kita mendapatkan sofa ini. Sofa baru. Kita kalau seribu kita pamer lagi ya. Iya pamer lagi yang baru. Bener bener bener. Hari ini akan bahas satu artikel yang rilis belum lama. Di pas pandemi Corona kemarin. Indonesia masuk. Dapat juga bagian. Dan. Inilah sepatunya. Oke jadi. Rocket itu adalah sebuah brand streetwear. Dari US. Yang konsepnya itu dia menggunakan konsep-konsep street basketball dan skateboard gitu. Nah disini. Boxnya gimana Nif? Kita mulai dari boxnya dulu. Oh iya sebenernya ini udah kolaborasi kedua. Yang pertama tuh konsepnya hampir mirip-mirip. Cuma beda colorway doang. Cuma sayangnya kita gak punya. Terus untuk boxnya yang pertama itu cuma polos ya? Oh iya kalau yang pertama tuh dia boxnya polos biasa kayak model-model 70s yang premium-premium gitu lah. Kalau 70s biasa warnanya merah tuh. Kalau 70s yang agak premium dia warnanya full black. Itu dia yang rocket pertama boxnya full black. Tanpa ada tulisan rocket juga di boxnya ya? Enggak berkonsep kayak gini. Nah kalau ini kan dia konsepnya bagus nih. Ada jaring di depannya ada tulisan rocket-nya. Tulisan rocket-nya. Ada rocket converse. Sampai bawah-bawah. Biasa. Oh iya box-box zaman sekarang ini converse udah flip ya? Flip gini. Jadi dia gak ada yang tutupnya misah gitu. Terakhir tuh CDG. CDG putih tuh masih awet ya? Oke baik lagi. Langsung kita buka aja ya. Oke langsung masuk ke sepatunya. Nah ini biasa base-nya 70s. Terus dia uniknya clear sole dua-duanya. Tuh kita bahas dari atas-atas dulu. Terus uppernya itu dia perpaduan antara canvas sama ripstop. Kalau yang belum tahu ripstop itu dia sering dipakai di baju-baju model semi-semi army-army. Iya military gitu lah baju-baju. Terus di ankle patch ya. Ankle patch-nya itu dia bahannya sweat. Terus di bagian luarnya juga ada ankle patch. Cuma polosan. Model bulet. Model bulet gitu. Jadi kayak model apa ya? Konsepnya kayak lapangan basket gitu ya? Terus di jahit dengan model zigzag. Di jahitnya model zigzag. Terus di jahitan stitchingnya itu dilapisin pakai rubber. Model-model itu mirip. Jadi kalau yang pertama itu dia kayak gini juga dibagi-bagi gitu lah uppernya. Tapi kalau yang konsep yang rocket pertama itu dia... Material yang dipakai lebih macem-macem. Lebih bagus. Ada mix. Ada yang kayak barang pas kaki itu tuh. Terus ada sweat. Ada canvasnya juga. Kalau ini cuma canvas sama ripstop kurang ini. Oke sih masih. Terus ini ya di lidahnya itu ada tag khususnya tuh. Rocket Converse Los Angeles 2020. Dedicate to those forever unbroken. Terus ini juga khas nih. Di mid-sella nih. Iya. Ada titik oran. Ada buletan warna oranye. Ini warna khasnya rocket juga. Terus balik ke... Terus talinya. Tali. Oh iya dia dapet tali 2. Hitam sama oranye. Terus di ujungnya ada tulisan rocket-nya. Ada tulisan rocket-nya di ujung talinya. Nah ini yang uniknya ini. Gue baru sadar beberapa saat. Pas telah merhatiin. Bagian clear sole di orso-nya. Dan ternyata ini tuh gambar... Kaki manusia. Iya kaki manusia bagian-bagian akupuntur itu loh. Jadi kayak ada lung. Ada posisi-posisi di bagian-bagian badan manusia. Yang letaknya di kaki. Jadi kalau kalian kayak contoh akupuntur. Sakitnya dimana gitu. Nanti mana yang ditusuk. Mana yang ditekan. Jadi modelnya kayak gitu. Kanan-kiri pun detailnya juga bener-bener beda loh ini loh. Iya ini kanan-kirinya beda ya. Terus oh iya buat tambahan lagi. Kalau untuk rilisan Converse Rocket yang kedua ini. Dia siluetnya juga cuma keluar di 70s aja ya. Iya. Kalau yang pertama kemarin. Yang rilisan pertama itu dia keluar. Selain 70s dia ada keluar juga di fast break kan. Iya di fast break. Cuma yang fast break itu agak-agak susah nyarinya ya. Iya. Lebih banyak keluarnya itu yang di 70snya yang putih itu. Betul. Kalau yang kedua ini cuma satu siluetnya. Cuma 70s aja. Oh iya ini kemarin rilis di Indonesia. Cuma gak banyak dan susah juga lumayan ditekannya ya. Rilisnya online ya waktu itu ya. Rilisnya online. Karena waktu itu kan kondisi store juga pada tutup karena pandemi kan. Kondisi store-store di Indonesia pada tutup kan. Jadi rilisnya hanya di online. Di salah satu e-commerce ya. E-commerce gede di Indonesia. Di Indonesia. Itu rilis tanggal 14 Juni. Iya 14 Juni. Dan itu langsung. Solot ya. Waktu beberapa menit ya. Dan usut punya usut. Rilis berapa banyak tuh coy waktu itu coy. Kita telusur-telusur nih. Kita cari-cari tau nih. Ternyata rilisnya cuma belasan coy. Waduh. Berarti kalian yang sempat dapet tuh. Termasuk salah satu yang beruntung sih. Kalau gue bilang satu Indonesia. Itu cuma rilis belasan doang. Itu kalian bisa dapet mantap sih. Gak nyampe 20 dah pokoknya. Nyampe 20. Ya lubahin aja dari size 40, 41, 42, sampai 45. Paling satu size cuma dua pasang doang. Iya benar-benar. Jadi paling kecil rilis di Indonesia size 40 ya. Biasa 40. Paling gini yang 45. Ya kalau di Indonesia itu biasanya size-nya gak ada yang 0,5 ya. Iya. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah kalau misalkan size yang 41,5, 42,5. Itu berarti pasti barang dari luar ya. Kebanyakan barang dari luar gitu. Harga rilis di Indonesia itu Rp1.700.000. Rp1.700.000 rilis di Indonesia. Berarti lumayan mantep ya harganya ya. Ya masih worth lah untuk sekelas collab. Iya lah collab. 1,7. Kalau di luar sendiri kalau kita ngambil nih ya. Setara lah kalau gak salah tuh retail 120-an ya. Ya lu kali dolar saat itu berapa? 14,5, 14. Belum shippingnya biaya kesini. Belum pajaknya. Ya lu bisa nyampe hampir 2.700.000 lah. 2-3 juta bisa tergantung amal dan ibadah. Iya. Oke jadi sekian review kita pada hari ini. Untuk nextnya kita kayaknya bakal kembali mulai aktif lagi setelah kita libur beberapa bulan ya. Beberapa lama ya. Karena efek pandemi juga sih kita akhirnya lama gak bisa shoot lagi gitu loh. Jadi terima kasih juga buat kalian yang masih mantengin channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah komen. Dan kalian yang juga ngasih dukungan. Ayo kapan bisa upload lagi buat yang artikel-artikel baru gitu. Terima kasih buat semuanya. Next kita kayaknya bakal ngundang salah satu kolektor Converse di Indonesia ya. Ya. Yang melakukan suatu gebrakan yang anti mainstream. Betul. Dengan koleksinya yang anti mainstream juga. Iya yang koleksinya yang bisa dibilang ini kalau anak-anak Converse gila itu. Itu mahakarnya cek. Barang-barang kayak gitu lu mau apain gitu loh. Mau diapain lagi tapi ternyata berhasil. Iya ternyata. Bukan apa yang di keinginan si kolektor ini. Dia pengennya gini-gini dengan suatu mahakarya sepatunya yang. Aduh itu udah lah gak usah diapain lagi. Harusnya gak diapain lagi. Tapi ada tujuan maksud tertentu. Kenapa dia harus dirubah. Iya karena sempat menjadi perdebatan juga tuh. Iya. Lu kok otak atik itu sepatu gitu loh. Ya udah lah ntar kita lanjutin lagi. Ntar kalau kita cita sekarang gak seru. Gak seru. Jadi jangan lupa pokoknya pantengin kita terus ya. Nanti bakal ada sesi undang-undang kolektor yang ada di Indonesia gitu. Jadi sekian dulu review kita pada hari ini. Thank you coy. Goodbye. Bye. selamat menikmati